Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Karlawis Ebenazir Surbakti. Saya dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah kewirausahaan 1 dengan dosen pengampu ialah Ibu Anissa STMT. Ada pun ide bisnis yang akan saya presentasikan ialah jas tip lokal ataupun jasa titip lokal. Jasa titip lokal atau jasa titip lokal adalah platform yang menyediakan jasa penitipan barang, makanan, maupun jasa dari suatu daerah yang belum bisa dikunjungi oleh calon pembeli. Namun dapat menitipkannya kepada orang-orang ataupun wisatawan yang sedang berkunjung di daerah tersebut. Sehingga calon pembeli dapat dengan mudah mendapatkan barang, makanan, ataupun jasa yang diinginkannya. Selanjutnya, si pemberi jasa akan mengirimkan kepada si pembeli. Si pemberi jasa akan memberikan batas waktu pemesanan terhadap barang-barang ataupun makanan dari suatu daerah dan dari mana barang yang dipesan tersebut akan dikirim. Sehingga calon pembeli juga dapat mengestimasi pengiriman barang yang dia beli dan mampu menghemat ongkos kirim apabila berasal dari suatu daerah yang sama dari si pemberi jasa. Dan berikut adalah orang-orang yang ada di dalam kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Karlewis Ebenezer Surbapi. Dan selanjutnya adalah Okta Pratama dan juga Joko Lieber dan selaku dosen pengampu kewirausahaan 1 Ibu Anissa STMT. Ada pun permasalahan yang ingin diselesaikan dengan adanya ide bisnis ini adalah tingginya sektor pariwisata di Indonesia namun belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM secara maksimal. Dan masih banyak UMKM yang belum melek terhadap teknologi ataupun digitalisasi. Sehingga dengan adanya platform ini dapat membantu para pelaku UMKM dalam menambah pemasarannya melalui orang-orang yang sedang berkunjung di daerah tersebut dan mampu meningkatkan perekonomian UMKM di daerah wisata. Dengan demikian, ada pun solusi yang kami berikan yaitu pengalaman penyitipan yang berbeda dari biasanya. Selain dilakukan secara digital sehingga aman dan terpercaya, pada platform ini juga calon pembeli dapat melihat barang makanan yang ditawarkan oleh penyidia jasa. Sehingga calon pembeli dapat menemukan apa yang diinginkannya dengan mudah. Namun, apabila calon pembeli tidak menemukan barang yang dia cari, calon pembeli bisa merequest nama barang ataupun makanan dan daerah asalnya. Sehingga orang-orang yang berada ataupun yang hendak ke daerah tersebut dapat membantu si calon pembeli untuk membelikan barang tersebut. Dengan demikian, ada banyak pihak yang terbantu. Baik dari si pemberi jasa yang akan mendapatkan keuntungan dari si calon pemberi dan juga si penjual barang makanan yang menambah omset penjualannya. Dari data yang saya dapatkan dari bps.go.id, rata-rata pengeluaran wisatawan lokal untuk bepergian ialah Rp959.000 dengan rata-rata umur 15-59 tahun. Ini merupakan target market yang ingin dicapai oleh ide bisnis yang akan kami bangun. Ada pun perbedaan platform yang ingin kami buat dengan yang lainnya adalah Biasanya pemberi jasa melakukan secara sendiri-sendiri melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter dan hanya menerima penitipan pada barang yang si pemberi jasa tawarkan. Namun, sistem yang ingin kami bangun ialah setiap user dapat menawarkan jasa penitipan dan user dapat merequest barang kepada seluruh calon pemberi jasa yang melihatnya. Berikut adalah plan yang akan dirancang dalam pembangunan platform ini ialah dengan melakukan perancangan sistem yang sesuai dengan ide bisnis. Selanjutnya, melakukan pemasaran untuk mendapatkan pengguna di dalam platform dan juga mencari pendanaan kepada investor. Dan tam terakhir adalah mengambil fee ataupun keundungan dari setiap transaksi di dalam sistem. Berikut adalah milestone yang akan dilakukan untuk membangun sistem yang kita inginkan. Dan berikut adalah plan keuangan dalam dua tahun yang akan datang. Dari data berikut, kita dapat melihat adanya pergerakan wisata sebanyak lebih dari 300 juta wisatawan di dalam dan di luar negeri pada tahun 2018. Sehingga ini yang menjadi target pasar utama kami dalam menjalankan ide bisnis yang akan kami bangun. Dan berikut adalah kontak info yang dapat dihubungi apabila ingin melakukan kerjasama ataupun ingin menanyakan sesuatu tentang ide bisnis kami. Sekian presentasi dari saya mengenai ide bisnis yang akan kami bangun. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.